Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Berita yang paling hangat sekarang ini ya, berkenaan dengan Pulau Batu Putih Persoalannya siapakah yang bertanggungjawab di dalam menggugurkan rayuan Menarik balik dan tidak membuat rayuan lagi Untuk Pulau Batu Putih yang sepatutnya berpeluang untuk Malaysia dapat Sampai agung sekarang, iaitu Sultan Ibrahim baginda murka dengan keadaan itu Kerana tidak ada minta mana-mana nasihat menurut baginda Tiba-tiba saja keputusan itu dibuat Malah, peguam negara pada waktu itu juga dikatakan tidak Tidak ditanya, tidak dirujuk untuk batalkan rayuan itu Dan ini pengesahan daripada peguam negara pada ketika itu, Apandi Apandi sendiri mengesahkan bahawa beliau tidak dirujuk Di dalam pembatalan rayuan isu Batu Putih Habislah Sekali lagi, siapa yang bertanggungjawab pada kes ini? Dan Mengingat semula kepada ucapan Sultan Ibrahim pada ketika itu Baginda Mahu supaya Orang itu diambil tindakan Kemudian Menteri Besar Johor juga mengatakan bahawa Kianat negara ini Perlu diambil tindakan tegas Siapa dia? Kita tunggulah nanti siapa dia RCI sudah dibuat Manakala Zalina Osman Said juga Turut memberikan kenyataan bahawa Walaupun dia bekas Perdana Menteri Kalau dia tidak mau datang Beri kerjasama untuk RCI Dia boleh dipenjara, ditangkap Jadi ini berita Apandi sahkan tidak dirujuk Batal rayuan isu Batu Putih Kenapa? Dikatakan juga Peguam negara waktu itu diberi cuti pula itu Dicutikan Bekas peguam negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali Mengesahkan bahawa Beliau tidak dirujuk oleh Tun Dr. Mahathir Muhammad Ini kali ini disebut pula nama dia Saya hanya kongsi saja Tidak dirujuk oleh Tun Dr. Mahathir Muhammad Ketika kerajaan mengambil keputusan Untuk menarik balik permohonan Membatalkan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ Yang menganugerahkan Batu Putih kepada Singapura enam tahun yang lalu Beliau juga mengesahkan Apa yang didedahkan oleh Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Iaitu Datuk Seri Azalina Osman Said Di Dewan Negara kemarin Berhubung isu Batu Putih adalah benar Habislah Habislah Mahathir kali ini Beliau berkata apa yang didedahkan Adalah benar Saya tidak mau komen lebih katanya Tapi saya bersedia untuk Beri keterangan kepada Suruhanjaya Siasatan Diraja atau RCI Beliau berkata Yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Madraw Saring Katanya saya peguam negara pada ketika itu Tetapi semasa Dr. Mahathir Buat keputusan katanya Beliau tidak pernah merujuk kepada saya Sebagai peguam negara Malam masa itu Saya telah dipaksa Saya telah dipaksa Untuk bercuti selama 30 hari Oleh ketua setiausaha negara pada masa itu Tambahnya Semasa saya berada dalam Garden Leaf itu Perkhidmatan saya ditamatkan Sebelum tamat pun tempoh bercuti Katanya kepada BH semalam Muhammad Apandi Dilantik sebagai peguam negara Pada 2015 Bulan Julai Mengambil alih Tugas daripada Tan Sri Abdul Ghani Patail Yang ditamatkan hikmat berkuat kuasa 27 Julai Tahun yang sama atas sebab kesihatan Hikmat Muhammad Apandi bagaimanapun Ditamatkan kerajaan pada Jun 2018 Peguam negara baru menggantikan Beliau ialah peguam yang terkemuka Yaitu Tan Sri Tommy Thomas Yang dicadangkan sendiri Oleh Tun Mahathir Yaitu beliau menjadi Perdana Menteri Pada ketika itu Ini memang luar biasa Sungguh-sungguh luar biasa ya Tuan-tuan dan perempuan Mengambil keputusan Tanpa merujuk kepada Yang sepatutnya Peguam negara tidak dirujuk Malah dipaksa untuk bercuti Kenapa ya Sampai sekarang persoalan itu Masih bermain di fikiran saya Kenapa 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 peguam negara Dicutikan Lepas itu Tang-tang juga itu juga Tup-tup-tup Tiba-tiba kita terkejut Kerana Digugurkan sudah Haa Kemarin Azalina ketika Menggulung perbahasan di Dewan Negara Menyatakan Perdana Menteri Yang membuat keputusan Secara sembunyi itu Adalah individu yang Bertanggungjawab Yang bertanggungjawab Menyebabkan Malaysia Kehilangan batu Batu putih Dalam proses rayuan Di Mahkamah Antara Bangsa Kata Menteri itu lagi Azalina Osman lah Perdana Menteri ketika itu Membuat keputusan Secara apa Secara bersendirian Tanpa sesiapa Mengetahuinya Termasuklah Peguam negara Yang telah Dicutikan ketika itu Beliau berkata Peguam negara Cuti 4 hari Garden Live Dipaksa cuti Tidak ada Siapa yang tahu Keputusan dibuat Secara sembunyi-sembunyi Menyebabkan kita Telah kehilangan Batu putih Yang dalam proses rayuan Antara Bangsa Dan tidak seorang pun Menggembar-gemburkan Isu ini Dan mengaitkan Dengan soal Kehilangan kedaulatan Kata Azalina Beliau menambah Perkara itu Sudahpun disiasat Oleh pasukan Petugasas Dan Dr. Mahadir Dipanggil Untuk memberi keterangan Tetapi Mahadir Tidak mau hadir Tidak hadir Kenapa tidak hadir Katanya Kini sudah ada Suruhanjaya Siasatan diraja Arsiai Beliau boleh dipanggil Kalau dia tidak datang Tidak hadir Jika tidak hadir Boleh ditangkap Kata Azalina Kalau saya Kalau melibatkan Hal-hal kedaulatan Negara ini Bertegaslah Sementara itu Pegawai Tundut Dr. Mahadir Ketika dihubungi Lebiya semalam Memaklumkan Pada masa ini Pejabat bekas Perdana Menteri Berkenaan Belum mempunyai reaksi Berhubung perkara Terbabit Pada Oktober 2021 Mahadir mempertahankan Tindakannya Menarik balik permohonan Semakan Dan pentafsiran Penghakiman Batu Putih Pada 2018 Kerana ia dibuat Atas nasihat pegawai Yang dilantik Muhammad Apandi Selaku Peguam negara Pada ketika itu Februari lalu Yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Memperkenan Penubuhan Penubuhan RCI Untuk mengkaji Pengendalian perkara Berkaitan Dengan kes Kedaulatan Batu Putih Batuan Tengah Dan Tubir Selatan Habislah Mahadir kali ini Dengan Nadi Suara Rakyat Bergembang di channel ini Bye-bye